Wah gak setuju nih, pasti orang-orang yang komplain gak setuju sama anak muda, maju. Bukan itu problemnya, anak muda sih saya setuju. Yang saya gak setuju kalau, itu tiba-tiba ngubah peraturan negara biar maju, itu yang salah. Ini ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Orang akan bilang, ini secara hukum, tadi gitu, secara prosedural gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural ya sesuai prosedur. Legal apa gak? Ya legal. Etik, apa namanya? Etikal atau enggak? Enggak. Dan itu buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Aku anak presiden, aku muda, dan aku gemuk. Saya diskrema dulu, saya mau kualifikasi, saya mau bilang. Saya tidak mengendos pasangan capes, cawapes manapun. Saatnya yang muda mendapatkan kursi. Wah, dekat-dekat banget nih. Tapi tetep lah, karena dilanturan, kita berdoa mudah-mudahan. Ngelanturnya pasti, mudah-mudahan berat-at-at-at-at. Aman. Aman, aman sih, aman. Kita sama dulu dong. Halo Mbak Ney, selamat sore. Halo Mbak Ney, selamat sore. Hei, apa-apa. Nah, katanya ngasih yang muda kursi. Tapi gini-gini langsung di... Ya, penonton, lanturan edisi kali ini, kita kasih kesempatan sama Nitya yang katanya, paling mudah untuk memberitah acara. Untuk menjelaskan apa bedanya, amin dan aman. Mainkanit. Untuk menjelaskan itu, makanya kenapa saya mengajak... Mainkanit. ...mengasuk dengan aman. Saya langsung merasa ya, Inayawahid. Aku mau perkenalkan kamu tuh gimana ya? Sebagai seniman, sebagai pemain teater, sebagai anak presiden, tapi yang gak dapet privilege. Eh, dapet gak sih? Dapet dong. Oh, dapet ya? Misalnya. Dapet dong. Dapet lah. Kepana-mana diajak. Kemana-mana diajak? Iya, kalau gusur kemana-mana kan diajak. Cuma diajak doang, Mak. Kecuali diajak ke tata selanjutnya. Diajak oleh gusur, dia harus dituntun. Diajak oleh ke kamar mandi juga diajak. Gak berarti kan nanggepin, gak? Gak. Kalau ini ayaknya sih, keren kalau gusur gue gak berarti. Gak berarti gak berarti. Tapi, nah maksudnya kayak, kita kan ngomongin ini ya. Kita sering banget ngomongin, Eh, ini kemana sih ini harusnya, siapa segala macem. Giliran anak muda dikasih. Kok begini caranya? Do you feel still the same gak sih? Masih merasa sama gitu gak? Tidak, kalau yang muda yang ngomongin, Pasti ada bawa Inggris-inggrisnya. Iya, of course. Kalau masukin, mah biasa aja. Semarangan. Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Belum tentu. Bahasa Indonesia yang bantul ya. Belum tentu, baik dan benar. Silahkan, Radai. Iya, apanya. Iya, kan banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Ini saatnya anak muda. Anak muda tuh maksudnya, maksudnya kayak, terus kalau muda terus apa? Soalnya banyak banget gitu. Terus kemudian tiba-tiba jargonnya, Oh, apa namanya, ini adalah calon termuda. Ini adalah apa muda? Saatnya yang muda. Iya, and then what? Tapi terus kalau muda terus kenapa? Apa yang ditawarin? Iya, karena saya sebagai anak muda juga biasa-biasa aja. Gimana, gimana? Itu, tenang aja itu bagian dari ageism juga tuh. Kalau terlalu mengglorifikasi anak muda tuh terlalu ageism juga. Dan maksudnya gini, kalau mau ngomongin anak muda, itu kan maksudnya gini. Kalau mau ngomong muda, itu sebenarnya yang diambil tuh bukan umurnya. Tapi, being progressive. Kan gitu. Ini dunia ini kan dinamis. Nah, makin hari kan butuh solusi-solusi yang juga kemudian harus, kitanya butuh update gitu. Nah, itu diharapkan anak-anak muda lebih progressive untuk nyari, apa namanya, untuk menyelesaikan isu-isu itu. Ya kan, itu satu. Yang kedua, kemudian idealism. Jadi, itu yang dicari. Kalau yang punya itu nggak muda, juga nggak apa-apa. Karena itu bukan usianya sebenarnya gitu. Tapi, gemonya. Berarti aku bisa. Aku bisa. Aku memenuhi semua persyaratan. Aku anak presiden. Aku muda. Dan aku gemonya. Iya, iya, iya. Tapi punya pamannya. Pamannya punya. Tapi, masalahnya bukan Hakim. Hakim garis. Udah gitu, Hakim garis poli pantai. Susah. Aduh. Nggak usah ngomongin poli. Karena kalau poli tetap aja. Nanti, ngadepinnya megawati lagi. Tepanggahan di Indonesia. Iya, di Korea Selatan. Tapi, kita nggak ngomong-ngomong. Tiba-tiba ngomongin anak muda, kenapa sih? Gara-gara Gibran, maksudnya? Nggak. Nggak aja. Karena. Nih, iya kan dari kemarin selalu seperti ngomong itu, Mas. Kenapa sih bener-bener ribut mulu? Ini kan kesempatan anak muda untuk memimpin. Kesempatan anak muda untuk berbuat sesuatu untuk bangsa. Biar clear. Setuju, setuju. Setuju. Tapi, maksudnya gini. Setuju. Maksudnya gini. Muda itu punya kesempatan untuk memimpin juga setuju. Aku setuju. Jadi, jangan kemudian isunya terus dibawa-bawa ke, Oh, nggak setuju nih. Ini pasti orang-orang yang komplain, nggak setuju sama anak muda. Maju. Bukan itu problemnya. Anak muda sih saya setuju. Yang saya nggak setuju, kalau Caranya. Itu tiba-tiba ngubah peraturan negara. Biar maju. Itu yang salah. Ini bukan masalah muda atau nggak mudanya. Jadi, jangan digeser isunya. Apalagi yang menggeser isu itu adalah partai yang ngakunya muda. Tapi, status kuo. Eh. Eh. Keluar juga. Katakan yang penting anak muda. Tapi, yang penting. Yang penting. Tapi, aku salut sama partai itu. Karena, akhirnya partai itu melepaskan. Melepaskan labelnya sebagai PDIPU 23. Ah. Ah. PDIPU 23. Iya, iya, iya. Jadi, gitu. Nih, clear ya. Eh, iya. Jelas. Itu dengan faktor usia loh ya. Mudah itu progresif. Betul. Ide-idenya. Ide-idenya. Itu kan. Mampu untuk melihat peluang. Maksudnya. Ya, itu. Dan, kalau tadi kata Mak Ney bilang, melabrak konstitusi undang-undang itu kan memang cara-cara tua ya. Ya. Kalau kita mau pakai pandanan, supaya oposite dengan muda ya, cara tua itu, cara melabrak konstitusi, pengangkangan konstitusi, itu kan begitu. Nah, tapi sekarang persoalannya adalah, kalau prosedurnya sudah berjalan, dan sekarang sudah ditetapkan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah ya sudah biarkan itu bergerak secara prosedural? Tapi kan substansinya ini yang jadi persoalan kan. Kalau pemilu proseduralnya sudah bertahap, sekarang sudah. Nanti sore, pengundin-pengundin. Itu prosedural. Tapi substansinya yang hari ini kita akan bicarakan. Nah, kalau Gustak Kim kan dari kemarin, ini dia ini, di redaksi, paling keras. Soal penyikapan kita terhadap konstitusi. Redaksi. Iya. Makanya program-programnya keras. Nah, toh jelaskan dulu, apa yang kamu bela? Ya, karena kita membelah value ya. Kita membelah nilai. Kita tidak ada persoalan dengan Gibran, tidak ada persoalan dengan Prabowo, juga tidak ada persoalan dengan Jokowi gitu loh. Tapi, kita ada persoalan dengan ketidakberesan dalam tatanan bangsa ini gitu loh. Seperti tadi yang, karena ketika, satu, putusan ini memang sudah dianggap aneh, dan kedua, putusan MK-MK itu juga membuktikan bahwa memang ada yang akan beres. Dalam proses pengambilan keputusan, keputusan yang dianggap aneh itu gitu loh. Hanya untuk meloloskan anak muda, untuk bisa ikut kontestasi di Pilpres 2024 nanti gitu loh. Nah, maksudku, dalam konteks demokrasi gitu loh, yang dikaitkan dengan partisipasi anak muda ini, genzi-genzi ini, bagaimana Mbak Naim melihatnya gitu loh. Apakah ini relate misalnya, bahwa ini adalah memang waktunya, saatnya yang muda yang memimpin gitu loh, ataukah ya jangan-jangan ya justru, ini jadi ampe ya kontraproduktif, buat anak-anak muda, sebenarnya dia punya potensi segala macam, tapi sudah keburu, apa ya, diciterakan dalam darah kutip nih, kurang positif akibat, ke momen ini gitu loh. Ya, makanya fokusnya kan bukan di mudanya, problemnya kan bukan di mudanya. Saya pribadi, saya salah satu yang mendukung, kalau misalnya, apa namanya, peraturan itu diubah gitu ya, bahwa anak-anak yang, orang-orang muda yang di bawah 40 tahun, bisa jadi pemimpin, nggak masalah, makanya sekali lagi ini kan problemnya bukan di situ. Nanti kita jadinya malah, nggak fokus di problem aslinya yang tadi gitu, ya kan, yang tadi dibilang, bahwa ini ada, ada etika yang jelas-jelas dilanggar gitu. Kalau secara gini, orang akan bilang, ini secara hukum tadi gitu, secara prosedural gimana? Ya prosedural, kalau mau dibilang prosedural ya sesuai prosedur gitu kan. Ada hukum yang dilanggar maksudnya? Iya, iya. Legal apa enggak ya? Legal. Etik, apa namanya, etikal atau enggak? Enggak. Dan itu buat saya presiden buruk banget buat demokrasi kita. Tapi dari kemarin yang masuk kayak gitu, saya ingat banget waktu saya sempat, apa ya, inilah, apa namanya, di satu forum, sama bagian dari pemerintah, yang terus kemudian bilang gini, ini kita demokrasinya udah naik kok, buktinya, apa namanya, angka demokrasinya udah bagus. Ini buktinya ya, angka orang nyoblos, kemarin itu pemilih, partisipasi publik gitu, dalam pemilihan, itu naik pesat gitu. Ya, maksudnya kalau itungannya demokrasinya, jadi bagus, kualitasnya Indonesia itu, itungannya karena orang nyoblos, sebanyak-banyak nyoblos, ya, itu bukan berarti terus demokrasinya jadi bagus, karena kalau cuma masalah banyak-banyakan nyoblos, orang di Korea Utara nyoblos semua, apa? Ya, 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 kan kalau beberapa kali, nih, aku di sering kekemas malam kan, kita ngundang beberapa pengamat yang berbeda, beberapa pengamanan lembaga survei, gitu. Kekemas malam? Iya. Nggak ada yang siang-siang. Nggak ada yang siang. Ada yang subuh. Nah, beberapa dari mereka, terutama yang punya lembaga survei, bilang, ini isu yang sangat menarik, Karena ada etika yang dilanggar Tapi apakah kemudian nanti berpengaruh gak Sama orang berpikir dua kali Ketika memilih, ternyata enggak Sejauh ini Minimal dari hasil survei Atau ini jadinya Cuma obrolan-obrolan aja Betul seperti itu Bahwa Kalau aku sih ngeliatnya Itu karena, ya mohon maaf ya Maksudku gini, karena kita Udah lama banget menormalisasi Hal-hal kayak gitu, jadinya gitu loh Ini gak salah kok secara ini Tapi etikanya tuh banyak banget Yang dilanggar gitu Dan akhirnya Publik sendiri juga Jadi Apa ya, mungkin mereka juga jadi ngasak Oh ini gak apa-apa kali ya Apalagi pemilik, makin ke bawah Makin itu jadi sesuatu yang normal Mungkin mereka akan berpikir bahwa This is how it is gitu Dan itu banyak banget Aku ketemu banyak banget sama orang-orang muda Yang berpikir ya emang kayak gitu bukan Gak ngaruh sama kita juga nantinya gitu Gak ngaruh sama lapangan pekerjaan misalnya Gak ngaruh sama Itu, itu Apa namanya That's how politics works gitu Akhirnya jadi kayak gitu Padahal kita punya pilihan gitu Ada satu Ada satu cowok press Yang kemudian suka ngomong kayak Apa namanya Kemana saya sempat ngomong gitu Apa Bukan Sempat kemudian menanggapi penyataan itu Waktu beliau bilang Nyoblos itu Bukan untuk mili yang terbaik Karena gak ada gitu Jadi nyoblos itu Supaya yang jahat Gak jadi pemimpin gitu Menghindarkan yang jahat Gak jadi pemimpin Terus aku bilang Kalau gitu lesser of evil dong pak Kita lesser of evil mulu Tiap lima tahun gitu Maksudnya Nih masa kita Indonesia gak punya beneran yang Oke Yang baik gitu Dan lucunya orang yang bilang Iya lesser of evil itu Kemudian Ikutan kontes Kontesnya Jadi maksudnya Ini bakal bagian dari lesser of evil Apa gimana nih pak Sebut nama Sebut nama sih Misik-misik Sebut nama atau justru Masih tau aja Ini yang masih dianggap Warga atau dianggap Itulah kemudian Kenapa kita Mendorong Bahwa proses demokrasi ini Tidak hanya berhenti Di soal prosedural Bukan hanya soal tata laksana Tapi soal substansi Soal nilai Gitu Ini menjadi alasan Sekaligus penjelasan kita ya Kenapa kita Kompas Kompas TV terutama Berminggu-minggu Fokusnya soal MK-MK-MK Karena ada nilai yang dibela Ada nilai yang diperjuangkan Apa itu Yaitu nilai kenegaraan Nilai-nilai kebangsaan Yang itu tercermin dari semua Yang ada di konstitusi negara Jadi kalau orang bertanya Kok kayaknya gak move on Kayaknya gak terima Sama paslon itu Sampai nyebut-nyebut Seolah-olah Mau menggagalkan Dan sebagainya No Kita itu urusannya Prosedural Tapi kita mengingatkan Bahwa Sejarah mencatat Kita pernah bersikap Soal itu Nah pertanyaannya Kalau itu tidak turun Ke grassroot Ya biarkan Ini kan bukan soal Hasil 2024 Kita gak bicara itu Dalam jangka panjang Kita bicara bahwa Menjadi pembelajaran Bagi masyarakat Bahwa hari ini Belum nyampe ke grassroot Itu jadi pelajaran Dan evaluasi kita Itu adalah tahapan Ya jangan-jangan Soal konstitusi Soal Soal MK Itu terlalu elit Sehingga tidak sampai Nah Tapi kan Kita berpikir jangka panjang Ya sampai ke bawah Ke bawah emang beras Kaos PLT gitu ya PLT Iya 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 Soalnya Pak gak nyampe Nyampe beras Atau bahkan gak itu Bahkan mungkin belum nyampe itu Karena saya gini ya Ini ada satu hal yang kemarin Saya Saya Alamin tuh Jadi Saya Saya kemarin ngasih jokes Terus quote Apa joke saya di quote Terus ditempelin Nama paslon Gitu Padahal maksud saya Itu joke-nya Emang Apa namanya Istilahnya ngerosting Satu paslon Tapi bukan endorsement Untuk paslon yang lain Bukan Saya gak mengendorse Saya Saya disklima dulu Saya mau Klarifikasi Saya mau bilang Saya tidak Mengendorse Pasangan Capes Cawapes Manapun Itu Itu dulu Oh yang kita butuh aman Bukan amin itu Iya Itu bukan endorsement Itu joke Untuk ngerosting Satu calon Tapi itu bukan endorsement Untuk Membenarkan dukungan Kepada satu Itu bukan Bukan Masalahnya adalah Pada saat itu dimunculkan Terus banyak Banyak nih Dukungan Pendukungnya yang Yang tadi itu Yang mungkin Yang aman apa yang amin nih Yang amin Oh yang amin Tapi mungkin gak aman Tapi mungkin gak aman Tapi mungkin gak aman Gak aman tuh Maksudnya tuh Ya seorang kan Ternyata Mereka tuh Marah sekali Marah sekali Terus Wah gak tau-gatauin Apa segala macem Terus yang saya heran Tuh gini Saya tuh Lihat mereka marah-marah Karena Apa namanya Dianggup saya tuh Ngeledekin Apa namanya Haslannya mereka Wah mereka ngamuk-ngamuk Segala macem Saya tuh pengen ketawa Saya tuh pengen gini Kalian tuh belain apa Kalian tuh lagi belain Orang-orang yang lagi Nyari kekuasaan loh Marah kalian tuh Buat apa sih Gitu They're not even worth Your anger Itu yang sebenernya Saya pengen ngomong Ke teman-teman muda Gitu Jadi Ini banyak banget Kalau bujang Keternyata ke sana pak Nah 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 Eh Aku pikir kita adalah teman Gini maksudku Jangan kan Jangan kan Sampai di bagian Di bagian Belas Dan segala macem Tapi Udah dari awal Kita pengennya sentimen Tapi bukankah Itu yang paling gampang Dan itu kan permainan lama Itu selalu dimainkan Emosi orang Selalu dimanfaatkan Untuk hal kayak gitu Itu kadang lebih mudah Untuk menggerakkan Perasaan orang Yang biasa memainkan Emosi orang Yang biasa dimainkan Iya gak sih Maksudnya terus Apa bedanya gitu Sekarang Apa bedanya sekarang Kenapa kita harus Tercengang Kenapa kita harus Merasa bahwa ini adalah Sesuatu yang berbeda Permainannya lama Semua kok Artinya kita gak maju-maju Iya Kita masih berada Di titik yang sama Setelah sekian Proses demokrasi Kita lalui Tapi kita penting loh Mengkelirkan ini Kenapa Di pemilu sekarang ya Paling tidak 50% lebih kan Memilih bola Dari 204 Dpt Dpt Itu 61% Anak muda Pemahaman ini yang menurutku Jauh lebih penting Sampai Dan kita tentu Tidak bisa berharap Jangka pendek Karena ini kan akan panjang Kalau kita melihat Kalau kita melihat bahwa Anak muda ini Masa depan Tapi kalau Anak muda ini Masa sekarang Untuk kebutuhan Jangka pendek Ya itu yang terjadi Bahwa Apa sih disoal Kenapa sih disoal Kan gak masalah Yang penting anak muda Yang penting anak muda Tapi kalau kita bicara Jangka panjang Bukan itu Dan ini perlu perjuangan Perlu waktu Termasuk Di cacimaki Di sosmed Tapi Kalau orang tua yang ngomong Perlu kumis Semua langsung Hening Makanya Saya menduk Langsung menduk Saya langsung menduk Kalau orang tua yang ngomong Memang begitu Saya emang Banyak saya langsung berduk Emang kalau orang tua Ngomong begitu Yang paling munggu Ini loh Tapi harus diklarifikasi Juga ya Nah yang bahwa Anak muda juga Bukan berarti kita Antipati ya Maksudnya kita sangat semangat Untuk Itu udah jelas Malah maksudku Kita mungkin fokusnya Perlu di Kita jangan lagi Ngomongin demokrasi Cuma permasalahan Cobrol-cobrol Siapapun boleh nyobrol Dan segala macam Bukan itu Ya Itu cuma Salah satu bagian Kecil aja Salah satu indikator Iya betul Apa nama Salah satu indikator Tapi maksudnya Yang paling penting Demokrasinya juga Harus sehat Ya buat apa Punya demokrasi Tapi kemudian Juga gak sehat Ya setuju Bukan tapi Kita tadi mau ngomong Buat apa Demokrasi Keciljujunya Dinasti Saya kalau dinasti Gak masalah Yang jadi problem itu Nah sekali lagi Yang jadi problem itu Bukan dinasti As in Wah itu anaknya Pak Jokowi Jadi gak boleh Tuh sama sekali Gak gitu Ya gitu Apa Bukan karena bapak saya Pernah jadi presiden Makanya kenapa sekarang Saya di seni Gitu kan Karena saya udah gak bisa Masuk politik Gak begitu Tapi yang jadi problem Tapi yang jadi problem itu Paman belain keponakannya Ya meskipun gak semua Paman Gak masalah Yang ini amin atau aman Tapi itu juga menarik Tapi itu juga menarik Saya pengen ngomong itu juga Ini bukan semata pembelaan terhadap ayah saya Tapi gini Banyak orang kemudian melihat keterlibatan pihak itu sebagai Oh ini hanya konflik personal Karena ini konflik keluarga Tapi Pak publik Miss Untuk menyadari bahwa Ini ada orang Yang kemudian Dia itu melanggar Banyak banget Contohnya Ayah saya Itu sudah ada itu Kekuatan hukumnya Tidak membolehkan pengguna namanya Misalnya segala macam Segala macam Yang kemudian itu dilanggar oleh mereka Gitu ya Atau kemudian Spin of words Gitu Bagaimana kemudian Narasinya dibikin Enggak Enggak ada apa-apa Kok Kami enggak ada apa-apa Itu tuh sebenarnya cuma pura-pura Gitu segala macam Yang enggak mungkin diklarifikasi Karena kalau mau ya silahkan Klarifikasi ke bapak saya Kan gitu kan Nah Publik itu menganggapnya Itu permasalahan personal Tapi miss Untuk melihat bahwa Ini ada loh Orang Yang akan menggunakan Bebagai macam cara Untuk bisa berkuasa Gitu Untuk jadi Untuk ada ditampuk kekuasaan Ini yang kita sering banget miss Gitu Hal-hal yang substansial Yang sebenarnya jauh lebih Penting untuk di Apa ya Di Suara Di Pas padai Gitu Tapi Aku agak curiga nih Sebenarnya makna ini Mbak Ana ini Agak kenceng Kritik Gibran gitu Karena jangan-jangan nyesel dulu Pas jadi anak presiden Gak cepat Gak nyala Gak sepapaknya Gibran Gak maju juga Iya gak maju saya Tapi ada Pertanyaan-tanyaan itu kan Iya Pertanyaannya bukan Karena gak maju ya Misalnya karena Kenapa bapak aku Bukan tipikal Itu poin juga Itu poin Dalam konteks Membandingkan Itu penting kan Ini sama-sama presiden Bisa juga Selain dengan Gustur juga Bayangkan SBY juga Bisa Secara elektabilitas Tidak kompetitif Misalnya Apapun alasannya Tapi kalau Seadanya kompetitif Mungkin maju Gitu Nah ini kan Ini yang Gini Kenapa kita Terus menyoal ini Ada satu hal Yang kita harus ingatkan Bahwa Kita bermimpi Anak-anak muda Yang disebut-sebut oleh media Itu sebagai Dominasi Anak-anak muda Di Pilpres kali ini Di pemilu kali ini Itu datang ke TPS Bukan karena mobilisasi Kelompoknya Tapi dia datang dengan Kesadaran Oke saya datang ke TPS Untuk memperjuangkan Nilai apa Itu kan mimpi kita Tapi hari ini Kan orang bilang Sepesimisnya kita Tidak boleh kira dengan harapan Karena itu Kita terus Menyampaikan ini Bahwa tidak mudah Kenapa? Karena selalu dianggap Oh ini gak ikhlas Ini Oh ini Takut kalah Takut kalah Kita kesampingkan itu Bagaimana sekarang caranya Dengan situasi komunikasi yang sangat kompleks sekarang Tapi juga bisa memudahkan Masih ada waktu nih Sampai dengan Februari Bagaimana menyadarkan Kalau gak cukup Februari Kita berpikir masa depan Gimana ya komunikasi yang efektif ke anak muda Supaya dia juga dapat Substansinya Tidak hanya Tidak hanya Prosedural Karena sekarang ini Sosialisasi KPU Sosialisasi pemilu Dari penjelanggara Pemilu selalu mengatakan Tahapan pemilu AB Sampai ngelotok tuh Kayak penatangan Pempat Tapi substansinya jarang disampaikan Jadi cuma kayak jadwal aja ya Datang Itu gak salah Datang simulasi ke TPS Tapi nilainya gimana Tumben-tumbenanya serius Ya kan mengimbangi dia Biar gak ngeke-ngeke terus gitu Gimana ya caranya ya Menyampaikan Dengan ada sosmed Kayak kemarin kan Rame misalnya di sosmednya naik Itu kan menurutku pembelajaran Orang melihat kan Dan biasa aja nyikapinya Jangan marah-marah Biasa aja ya Kayak slogan Partai PDPU 23 23 itu loh Santuy Gimana gini ya Oh gini ya Gini Itu kan kore-kore Santuy dan santuy Gimana Nek Kita punya Punya cara gak Menurutku punya bayangan gak Ketawanya gerak banget Ini namanya apa Ketawa karir ya Ketawa karir Ketawa biar Sebagai komplimen Iya Karena itu problem kita hari ini Mbak Nek Ketika kita menggiri di sesuatu Kita dianggap Karena kita Sedang menembak sesuatu Gitu loh Karena kita tidak suka Dengan dalam tanda kotep Konteksnya adalah Politik praktis ya Bukan value gitu loh Sementara yang Apa kita kritisi Misalnya adalah problem Value nya gitu loh Etikanya misalnya Asas kepatutan misalnya Ya tapi jangan curhat gitu Biasa aja Jadi jurnalis Dima kasih orang ya Biasa aja Tapi ini kan banyak didiskusin Artinya kan diskusinya Kan sebenarnya sudah banyak ya Ngomongin soal Gimana cara komunikasi Ke anak-anak muda Di luar komunikasi media sosial Ya komunikasi Komunikasi ke anak muda Yang dikomunikasiin apa gitu Karena banyak juga Yang dikomunikasiin Tadi itu Soal Kemudian Memblending Supaya jadi gemoy gitu Misalnya kayak gitu Bukan yang substansial Tapi it works Yang soal itu ya Tapi ya Ya itu tadi Substansial Kalau mau ngomongnya substansial Ya Contoh Yang paling penting Keteladanan Iya sih bener ya Kok ngomong contoh Keteladanan langsung Langsung kayak pesimis gitu Ya contoh Ya memang hari ini Mungkin agak susah Mari kita ladanan Ini siapa yang kita Menjadikan contoh Panutan Elite yang muncul ya Tantamu ngerasa Hormat Bapak-Bapak Ini kan pertanyaan ya Ini pertanyaan Ini pertanyaan Ini sekaligus tantangan Buat Anda sekalian Jadi Apa namanya Apa namanya Respect Police speaking ya Dengan hormat People do respect Contoh Kalau lo pribadi Nah yang pribadi Terpikir gak ada Seseorang ada Yang sudah bisa Kemudian dijadikan contoh Ya kalaupun ada Bukan police Bagus Bagus Anak-anak muda Yang memang sudah Berniat datang ke TPS Jangan berubah pikiran Gara-gara nonton ini ya Tetap 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 Meskipun nyoblo semuanya Kan adil Kan adil Dalam perspektif Tersentuh Gitu Karena semuanya Karena itu perlu Pendidikan politik praktis Itu tadi Cara mencoblosnya Gak boleh semuanya Kalau orang tahunya Adil kan semuanya Bagi rata Bagi rata Ya itu salah satu Komunikasi Gak boleh adil Kalau orang gak ngerti Tahunya Oh adil tuh begini Kok gak harus adil Coblos semuanya Ditanya sama orang Tunya Kamu coblos Semuanya Coblos Tapi jangan-jangan Aku juga mikir Itu kan Jokowi katanya Karena Apa Dalam taruh kutip Misalnya Dianggap Dianggap Sedang Dalam taruh kutip Menganak Mas kan Anaknya Misalnya Untuk maju Di bilbers Karena Dia terlalu lama Berkuasa Misalnya Sudah 9 tahun Di banding Gustu kan Jokowi Mas Oh iya Soalnya Kalau Pak Jokowi Itu kan Emang modal Beneran Kalau Gustu kan modal Dunggul Itu juga bukan Dunggul Dunggul Jadi cepet Cepet turun juga Tapi ya Gustu Presiden pertama Pasar reformasi Itu yang harus Diakui Secara Mencatat itu Dia produk reformasi Pertama Meskipun belum dipilih Secara langsung Waktu itu Tapi mungkin Mbak Naim Misalnya Kalau katakanlah Gusur Perkuasa Lebih lama Gitu loh Pada akhirnya Jokowi terjebak Dalam kondisi Seperti itu Ya Omku kemarin Ngomong kayak gitu Om yang mana nih Omku dokter Oh Bukan hake Dokter Bukan hake Tapi ini Ini juga Omku pada saat ngomong Itu juga Ini Jauh ya Jauh itu belum Kasus Gibran Kemudian Apa namanya Dicalonkan Dicalonkan Gitu Dan Apa namanya Bahkan sebelum Kasus MK Jadi Omku sempat Nonton aku Di satu Satu TV Terus Omku bilang Yo Aku tuh Salah satu hal Yang aku syukurin Itu adalah Bapakmu tuh Gak lama-lama Jadi presiden Terus Saya bilang Kenapa Ya soalnya Kalau lama Kekuasaan itu Bisa mengubah Kita Kita gak tau Kita gak tau Bisa berubah Jadi apa Gitu kan Apalagi semakin lama Kekuasaannya Semakin sulit Kita untuk Untuk lepas Dari si Apa namanya Kekuasaan Jangan jadi ketua DPR Kalau Lama berkuasa Iya Salah Salah Tapi maksudku Ya mungkin Bapak Gak tau Mungkin Bapakku Bisa tapi Orang-orang di sekelilingnya Belum tersebut Gitu Kita gak pernah tau Apa yang terjadi Tapi maksudku Apa ya Ngerasa Pernah ada di posisi itu Itu emang sesuatu Yang subtle banget sih Dia masuknya pelan-pelan Gitu Terus Ya disini pengennya apa Pengennya ini Ini itu juga Ternyata Bancaman khamer Dan cinta yang memabukkan Tapi kekuasaan Sudah bisa memabukkan Harta Tahta Atau nyawa Nyawa Terus juga ya Ada tiga itu Soal kekuasaan Eh Memabukkan Kekuasaan memabukkan Itu kan yang kemudian Dijalaskan oleh Pendukung-pendukungnya Pak Jokowi Bahwa Pak Jokowi itu Sudang berkorban Kenapa Untuk menjaga Yang disebut dengan Giant League Lompatan besar Untuk Indonesia yang lebih Maju Dia ingin menjaga Kelangsungan pembangunan Sehingga menempatkan Anaknya dan dia Pasang badan Boleh aja Pendapat begitu Sebagai pembelaan Tetapi Kalau disandingkan Sekali lagi Dengan nilai Dengan norma Dengan nilai-nilai Kebangsaan Dengan ketaatan Kepada konstitusi Ya kita juga boleh Menjawab Bahwa Tidak harus dengan Cara itu Menempatkan Dan menerobos Atau mengubah Konstitusi Aturan main Dalam Jelang pertandingan Dari 6 bulan Jelang pertandingan Kemana ada Satu Kiai Saya ngobrol Sama si Kiai Saya lagi Konsultasi Soal Apa yang akan Kami bawa Di haul bus Selanjutnya Tahun ini Terus Kiai itu Ngomong gini Ya demokrasi itu Apa sih Tujuan utamanya Tujuan utamanya itu Kan adalah Kepentingan bersama Apa namanya Kepentingan semua Nah Dalam demokrasi itu Bukan hanya Kita Berani menang Tapi kita juga Berani Kalah Untuk Demokrasi tadi itu Jadi seberapa besar Kita juga berani Berani Memberanikan diri kita Untuk Yaudah Saya gak harus menang kok In order Supaya demokrasinya jalan Ini mengutamakan demokrasi Ini substansial Ini demokrasi substansial Artinya dia maju Dia Oke Kalah gak apa-apa Tapi paling tidak Saya punya kesempatan Masuk dalam orbit Untuk menebar gagasan Ide-ide baik Ya kan Usulan-usulan Yang mungkin belum tentu Relate sama Grassroot Karena Karena Ada faktor itu tadi Beras Kaos Misalnya Tapi tetap berjuang Ini amin atau aman Ya tanya Tanya Kenapa ya Bisa Bisa kepikiran itu Tapi gak lah Sampaikan bukan mengendos Aku penasaran Kenapa ya Bisa kepikiran Amin sama aman Pengen tau aja Iseng atau apa Tentu gak iseng Ini Ini sekaligus Klarifikasi Ayo Kalau emang bukan Mengendos Apa sih Aku gak mengendos Ya gak Memang bukan Kalau spontan kok rasanya Gini Apa namanya Aku tidak mengendos Apa yang nanti Siapapun yang nanti Aku coblos Itu urusanku Aku tidak sedang Mengajak orang lain Untuk Apa namanya Untuk Ikut Dalam pilihanku Terserah Apalagi memilih siapa Jadi gak ada Endorsement Apapun Dan Aku Merosting mereka Sama 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 Ininya Bahwa beberapa kali Mungkin publik Gak tau Mau Silahkan aja Misalnya Publik Jadi berpikir Aku mengendos Pak Ganjar Misalnya Kalian jarang Ngeliat Rosting Aku Rosting Pak Ganjar Di depan Pak Ganjar Bahkan Kalau kemarin Kiki Saputri Bahkan gak berani Ngelosting Pak Ganjar Soal Wadas Pak Ganjar udah duluan Aku gelosting soal Wadas Gitu Jadi Sama Jadi Tapi nanti Siapapun yang Aku coblos Aku gak Masa perlu Mengendos Urusan pribadi Urusan pribadi Di dalam Milik suara Tapi kalau misalnya Bane kan pernah Berada di lingkaran istana Maksudku Meskipun tidak selama Gibran Tidak selama Kaisang Misalnya Memang ano ya Apa lingkungan istana itu Bisa mengubah Karakter Orang Alah gak usah istana Jadi ketua RT Bisa mengubah karakter Istana Pak Tessa Dia berubah Jadi bosanya Bisa berubah Artinya bisa dipahami Kalau Kenawan Muhammad Menangis Bukan Artinya gini Kalau kita sadar Berbetul Bahwa kekuasaan Itu bisa Melenakan kita Kalau kekuasaan Itu bisa Membuat kita Yang tadinya Taat Dengan konstitusi Yang tadinya Kita paham Ya dari kita Ada kesadaran Membatasi diri Itu yang tadi Dulu bilang Dan regulasi Juga membatasi Oh iya Itu satu hal Tapi kan kembali Kepada Yang sebut Habitus itu loh Kebiasaan Di internal Grupnya itu Nah kalau di keluarga Gustur Mungkin kan sudah Biasa Melihat kekuasaan Itu sebagai Sesuatu Yewes lah Tetipan Tapi ada juga Yang hari ini Kalau kekuasaan Gustur Gak jadi presiden Gak patah Gak patah Itu kalimatnya Artinya Memandang kekuasaan Itu sebagai Sebuah Ya sudah lah Hari ini lagi Dapet Nah ini kan Yang kita harus Sampaikan Kim Karena Gustak Kim Ini kan banyak Programnya Jangan cuma Banyak Keluhannya Tadi Banyak Keluhannya Gak ngeluh Sebenarnya Menyampaikan Aspirasi Melumulus Gue yang bersyukur Kayaknya Sekarang Gituin Gituin Lu ketawa Maka kejam Dia 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 Paling Bahagia Tapi tetap Maksudnya Ini akhirnya Karena lagi Deadline Ini kan Sudah 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 Terjadi Kan PRnya Adalah Bagaimana Berikutnya Bagaimana Biar Biar move on Kita juga Tentu Mengharapkan Gak cuma Yang muda Ngaku muda Kelihatan muda Apa yang akan Mereka bawa Ke meja Yang muda Ngaku muda Kelihatan muda Padahal gak muda Mudah 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 Ini Salah satu efek Terlalu menggeluifikasi Anak muda Yang penting lugu Yang penting sehat Kemoy Bagikan aku Sepuluh Anak muda Menjadikan Bengte Apa Bant Kugerakan Gitu ya Langsung Blank Di rumah Kamu Langsung Blank Ami Mampuan aku Jangan Aku jangan Dihabisi Jadi Pertanyaannya Sama Soal Ini loh Kaum Kaum Privilege Itu loh Nah Kan Semua Selalu Bertanya Tanya Soal Jadi Apa Yang Kaum Privilege Bisa Berikan Kepada Kita Ini Kok Langsung Ngingat Ya Pak Aku Kamu Soalnya Kamu lagi Calling out Aku Iya Pajak Iya dong Gitu kan Ya udah Apa yang Mau dibawa Kalau misalnya Memang Yang Dijadikan Alasan Untuk Memajukan Seseorang Yang muda Itu Untuk Memasihkan Kemajuan Bangsa Karena Punya Privilege Berarti Apa yang Bisa Diberikan Maksudnya Gitu Apa yang Bisa kita Tagih Dari Situ Kemain Saya Diceritain Sama Teman Dia Di Ini Di Bagian Penyelenggaraan Pemilu Tapi Daerah Gitu Itu Banyak Banget Yang Calon Calon Itu Mereka Bahkan Gak Tugasnya Ngapain Ininya Ngapain Gitu Atau Bahkan Ada Dan Terutama Itu Anak Muda Yang Kayak Gitu Ada Bahkan Yang Ditanya Oh Di Partai A Atau Partai B Gitu Terus Ditanya Ketua Partainya Yang mana Yang Gak Tau Artinya Maksudnya Gini Yaitu Melihat Melihat Apa namanya Melihat Politik Itu Terus Gak Tau Mungkin Buat Jenjang Karir Juga Gak Tau Juga Tapi Agunya Job Seeker Apa Perlu Dimunculin Sebenarnya Di Bukan Maksudnya Di Apa Namanya Apa State Job Gitu Atau CV Pengalaman Gak 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 Gitu Yang Paling Gak Ini Maksudku Apakah Kelihatannya Sederhana Apa Yang Disampaikan Apalagi Orang Orang Itu Kan Yang Katanya Mewakili Rakyat Di DPR Dan Mereka Punya Fungsi Yang Sangat Strategis Selain Anggaran Pengawasan Bikin Regulasi Ini Ketawa Mulu Tapi Beneran Jangan Jangan Mereka Memang Mewakili Rakyat Rakyat Itu Banyak Yang Struggling Untuk Mendapatkan Juan Jadi Mereka Mewakili Rakyat 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 Kita harus Akun Sampai Sekarang Pas Reformasi Demokrasi Kita Masih Sebatas Posedural Saya Gak Mau Menyebut Tidak Ada Sama Sekali Ada Tapi Kecil Sekali Memaham Kalau Ada Masyarakat Mencoblos Kenapa Karena Ini Lebih Besar Itu Fakta Lebih Besar Apanya Mas Baliho Baliho Bisa Ablau Beras Bisa Itu Kan Yang Terjadi Tapi kan Tugas Kita Untuk Memperjuangkan Itu Paling Tidak Kita Yang Bekerja Di sektor Informasi Itu Terus Melakukan Itu Memperjuangkan Yang Ngasih Besar Besar Tadi Maksudnya Paling Tidak Kita Ini Yang Gak Dapat Jabatan Apat Ini Kita Ini Dari Kita Ini Dari Tadi Ngobrol Berkali-kali Ngobrol Sesuatu Yang Mereka Tidak Pikirkan Tentang Kita Tapi Kita Bahas Mereka Tidak Pikir Kita Kita Bahas Tendih Padahal Kita Berpikir Kita Menjadi Apa Juga Belum Tahu Mereka Tapi Kita Bahas Dan Mereka Belum Tentu Udah Pasti Tidak Memikirkan Kita Paling Tidak Mereka Berpikir Mereka Jadi Atau Tidak Mulai Dari Kabupaten Kota Mulai Dari Provinsi Sampai Ke Level Negara DPR RI Atau Capres Dan Capres Ketika Kita Mengatakan Bahwa Eh Rakyat Itu Kan Bacaan Kita Kacamata Kita Sekarang Ini Kan Yang Belum Ketemu Contoh Aja Kemarin Sampai Orang Bertanya Tanya Bukannya Kurang Apa Soal Informasi Tentang Kebobrokan MK Paling Tidak Berdasarkan Prof. Jimli Ada Pelanggaran Berat Yang Sudah Dibuktikan Propaganda Dan Dia Dan Dia Bila Dari Musuh Politik Nah Itu Banyak Loh Yang Yang Takut Kalah Itu Kita Dihadapan Oleh Itu Nah Hari Ini Nah Itu Sebenarnya PR ya Maksudnya Gini Publik Gak Punya Kemampuan Nah Udah Sekolah Dikasih PR lagi Bahwa Ini Ada Persoalan Dan Malah Kemudian Menganggap Itu Sebagai Oh Itu Nih Nah Si Propaganda Aja Ini Ini Kan Kayak Istilahnya Gitu Kalau Mungkin Apa Contoh Lain Yang Lebih Nyata Misalnya Kayak Kalau Hari Ini Kita Ngomong Israel Versus Palestina Aku Netral Netral Aja Tapi Lu Gak Lihat Ada Orang Lagi Dijajah Ada Kelompok Orang Dijajah Diserang Abis Abisan Terus Kita Ngomong Netral Aku Mengutamakan Perdamaian Gimana Mau Damai Kalau Mereka Bahkan Nggak Hidup Nggak Bisa Hidup Untuk Ngomongin Perdamaian Jadi Maksudku Ketidakmampuan Kita Kemudian Untuk Melihat Itu Pesoalan Yang Lebih Substansial Itu Kemudian Jadi PR Kita Akui Itu Masih Jauh Sekali Dari Ideal Di Indonesia Kita Karena Biasa Nggak Ngerjain PR Dulu Kita Tukang Bolot Kita Nyuruh Orang Lain Mengerjain PR Mengerjain Ngerjain 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 PR Ini Aku Bukan Orang Yang Lain Bukan Kan Ngerjain PR Ngerjain 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 PR Sudah Terima Konsekuensi Ketika Ngerjain 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 Udah Gitu Aku Aku In Bahwa Itu Adalah Karyaku Sebut Saja Namanya Bukan Mawar Oke Jadi Kita Sepakat Kalau Masalahnya Ada Disitu Tapi Bukan Berarti Kita Jadi Harus Bersikap Contohnya Netral Sama Sekali Kita Ngerjain Bersikap Netral Kita Harus Cari Tau Lebih Jauh Soal Apa Yang Anak Muda Bisa Lakukan Independent Independent Kita Percaya Diri Mengakui Dan Menghormati Baik Itu Pendapatnya Gustakim Pendapatnya Nay Pendapatnya Netia Suasana Itu Yang Membuat Dialektika Itu Hidup Tapi Kalau Hari Ini Kita Menyampaikan Nilai Gagasan Dituduh Macem-macem Seperti Yang Dialami Oleh Anak Presiden Ini Bener Anak Presiden Anversi Dan Sebutnya Gak ada Mata Tadi Tadi Tidak Sebelumnya Net Ini Oblelan Pinggir Jurang Ini Kayaknya Enggak Pinggir Jurang Kita Emang Terjun Sambil Tidak Tidak Gak ada Lagi Dari Edisi Lantuan Ini Paling Gak Bener Ini Bener Lantuan Gak Celas Bocek Gak Kelihatan Ya Gitu Kadang-kadang Gak Cek Tiba-tiba Jadi Capa Frens Berangkat Dari Soal Satu Dua Ide Besar Anak Muda Tidak Sekedar Anak Muda Tapi Kita Memperjuangkan Demokrasi Substansi Hari Ini Procedural Ya Oke Lah Mungkin Baru Tahapan Sampai Disitu Tapi Kita Harus Berjuang Sampai Substansi Bahwa Substansi Itu Actabilitas Cuma Paling Kecil Ya Gak Apa Kan Harus Siap Kalah Betul Kan Siapa Yang Harus Siap Kalah Yang Mana Aman Apa Amin Aman Atau Amin Balik Bukan Gue Daripada Nais Sudah Mulai Melasa Tidak Aman Gue Ditelepon Ini balik Lagi Udah Bu Clarifikasi Udah Closing Dibalikin Lagi Aman Atau Amin Ini Ini Banyak Cloth Tidak Banyak Kedrama Ya Kedrama Kedrama Banyak Cloth Tidak Tiba-tiba Jenggek Jenggek Tidak Ada Cloth Tidak 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 Doain Aja Kedramanya Ini Kita Indonesia Jenggek Bukan Film Berarti Usul Karena Doanya Seperti itu Sudah tutup Kenapa Bukan Terima kasih Nay Udah di atas Thank you Kita ketemu Lagi di Lanturan Episode Berikut Terima kasih Good night Good night Terima kasih telah menonton